Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bro kita kembali kali ini kita akan coba memperbaiki printer Epson ya yang masalah lampu printer berkedip semua selamat datang di Prescom channel tutorial komputer printer dan laptop jadi sekarang kita langsung aja ya kita coba tes print nya seperti apa masalahnya oke kita tes print dulu biasanya ada keluar kode error nya tunggu ya sebentar nah ini deh udah keluar kulinya eh tak kesuluh kode error nya 04 kali 43 ya itu kalau di kode di monitor ya di komputer ya tadi laptop tapi kalau di printer lampu power lampu kertas dan lampu tinta itu kedu bersamaan kedu terus tidak ada berhentinya jadi disini printer tidak bisa bisa mengeprim ya karena terjadi error seperti ini coba kita matikan coba kita hidupkan kembali masalah juga tetap sama oke temen-temen ya langsung aja kita bongkar kita periksa bagian sensornya biasanya sih ya temen-temen ya masalah ini ada ada beberapa ya bisa jadi dia sensor encoder yang panjang yang membaca kedua dudukan ketrik kedudukan head yang kedua sensor encoder yang bulat bisa juga itu kotor atau mau lepas atau tidak tidak terpasang dengan benar ya mau juga itu lepas itu sensor itu yang ketiga mau juga dia scan nya scan nya bisa juga rusak jadi scan itu tidak terbaca mengalami error seperti itu tapi biasanya temen-temen ya kalau lampu kalau scan nya yang rusak kedep kedep langku printer semuanya itu masih bisa ngeprint tapi karena ini tidak bisa ngeprint berarti kita bisa menduga ini ada masalah di bagian sensornya yuk kita teliti dulu ya nah disini saya ada air air biasa ya air bersih saya kasih eh lop ke tisu tapi jangan biasa-biasa kaget agak lebih lembab aja nah kita coba bersihkan sensor kita encoder yang panjang dan kadang mau juga kotor yang menyebabkan printer error ya setelah kita bersihkan coba kita klik bagian sensor encoder ya yang bulat nih sekarang mau juga ini sering-sering juga ini terjadi terlepas nih jadi ini tidak terpasang dengan benar atau dengan kuat ya lemnya sepertinya sudah tidak bagus lagi jadi kita pasang kembali nanti ya ini jangan lupa ya teman-teman yang dibersihkan bagian sensor ini nah coba kita pasang dengan benar ya kayaknya kurang lengket sepertinya sih sudah pernah dibongkar juga ya teman-teman ya sudah dibuka ada bekas lak double tip juga hanya double tip ini aja sih nggak terlalu kuat ya oke teman-teman ya kita cari double tip dulu nanti kita lem untuk ini lem kita lem bakar dulu atau plastik supaya agak lebih kuat lagi nah ini dapetnya orang-orang lagi lantai 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 kembali awas jangan lupa sensornya jangan sampai pembaca sensor ini jangan sampai keluar ya dari pembaca pendudukan sensornya nah sekarang kita coba kita lem bagian tengahnya bagian besi asnya itu sama plastik sensor ya boleh lihat sudah lengketnya bagus ini tidak boleh sampai apa ya apa terlepas pemasangan tidak bagus ya printer akan error kembali nanti seperti ini masalahnya di sensor ini oke sekarang kita tutup coba mari kita tes apakah informasi error yang terhubung ke komputer yang terhubung ke komputer terhubung ke komputer terhubung ke komputer terhubung ke komputer oke kita tunggu apakah printer masih error oke teman teman ini ya printer sudah tidak error lagi lampunya sudah tidak kedip tidak ada terhubung ke komputer yang terhubung ke komputer kita coba kita tes terhubung ke komputer oke sekarang kita ke komputer printer sudah mulai dan ini hasilnya oke ya teman teman ya cara tadi itu berhasil kita lakukan semoga hasilnya sudah bagus semoga cara ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf sampai kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ya ini kita tinggal memasang tutup sampingnya saja oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati